Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran biologi kelas 10. Kita hari ini masuk mati baru. Mas mengenai fungi atau jamur bagian pertama. Pertama, seperti kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita memanfaatkan jenis jamur tertentu dalam pembuatan beberapa bahan makanan. Misalnya seperti pembuatan tempe dan loncom. Jamur juga dapat tumbuh di kulit dan menyebabkan udara-udara putih serta menimbulkan rasa gatal. Kita pun dapat menukar jamur di tempat pembuangan sampah, di bagian kayu yang mati atau lapuk, atau juga ditumpukan jerami. Jamur ini banyak dikenal dengan istilah-istilahnya. Ada yang mengatakan jamur ini dengan kapang, kami, ragi, atau cendawan. Dalam dunia biologi sendiri jamur dikenal dengan istilah fungi. Sedangkan ilmu yang mempelajari jamur itu sendiri adalah mikologi. Yang berasal dari bahasa Yunani yaitu meikes artinya jamur dan logos artinya ilmu. Ini beberapa contoh jamur atau fungi yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bahan makanan. Yang tentunya sangat lejat ketika diolah menjadi makanan. Yang pertama ada jamur kering, ada juga jamur tiram, ada jamur merang, dan juga ada jamur kuping. Untuk ciri-ciri jamur sendiri secara umum, yang pertama itu jamur ada yang bersel tunggal atau uniseluler, ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Terus inti sel dari jamur sudah memiliki membran inti atau eukaryotik, tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrop baik secara parasit maupun sapropit, sehingga jamur tidak bisa membuat makanannya sendiri atau tidak bisa berfotosintesis. Dinding sel jamur tersusun atas jadkitin, glukan, dan maman yang bersifat kuat tetapi fleksibel. Tubuhnya tersusun atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa ini nanti bercabang-cabang membentuk jaringan meselium yang berfungsi untuk menyimpan makanan atau membentuk tubuh buah. Ada juga jamur yang memiliki hifa yang termodifikasi menjadi haustorium. Jadi haustorium ini merupakan ujung hifa yang menembus jaringan inang dan berfungsi untuk menyerap seri makanan. Jadi haustorium itu merupakan alat untuk menempel pada inang dan mengambil seri makanan pada jamur yang bersifat parasit. Hidupnya di tempat yang kaya akan jad organik, lembab, dan kurang cahaya. Terus memiliki bentuk yang bervariasi mulai dari opal, bulat, pipih, mbun tepung, seperti kancing baju juga ada, kapas, payung, dan ada juga yang bentuk seperti mangkok. Terus juga jamur tidak memiliki akar, batang, dan sejati. Cara jamur memperoleh makanan Jamur ini menyerap jad organik dari lingkungannya melalui hifa dan meseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk likogen. Berdasarkan cara jamur memperoleh makanan, dibagi menjadi tiga kelompok jamur, yaitu jamur saproba atau pengurai, yang kedua jamur parasit, dan yang ketiga jamur simbiosis mutualisme. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jamur saproba atau pengurai. Jamur saproba atau pengurai ini mendapatkan nutrisi dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati, atau bahan organik lainnya. Jamur saproba ini dapat tumbuh pada tumpukan sampah organik yang basah, bahan makanan, batang pohon yang tumbang, atau tumpukan kertas basah pakaian, sepatu, dan lain-lain. Jamur saproba juga mempunyai peranan sangat penting dalam ekosistem, yaitu sebagai pengurai atau dekomposer sisa-sisa organisme untuk mengembalikan unsur hara ke dalam tanah. Contoh dari jamur saproba, ini ada Plerotus osteriatus, dan ada juga Volvariella volvaceae. Yang kedua ada jamur parasit. Jamur parasit ini menyerap nutrisi atau makanannya dari tubuh organisme lain yang ditumpanginya, atau sebagai inangnya. Jamur parasit ini menyebabkan penyakit atau bersifat patogen bagi inang yang ditumpanginya. Contohnya, jamur penyebab panu yang tumbuh di kulit, dan juga penyebab ketombe di kulit kepala. Siapa yang kulitnya panuan atau yang kulit kepalanya ketombean. Hati-hati, itu tandanya kamu tidak menjaga kebersihan tubuh kamu. Contoh dari jamur parasit ini, yang pertama ada Ganoderma planatum, dan juga ada Pachospora pasirizi. Yang ketiga ada Jamur Simbiosis Mutualisme. Karena Simbiosis Mutualisme berarti jamur ini mendapatkan nutrisi dari organisme hidup lain, tetapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangan simbiosisnya. Jadi, contoh dari jamur simbiosis mutualisme ini, yaitu campiok non-musrum dan lisen atau lumut krak, yang biasa kita sering jumpai di kulit-kulit pohon atau di permukaan batu. Sebenarnya bukan lumut krak, tetapi lisen ini melainkan simbiosis antara ganggang hijau dengan jamur. Untuk reproduksi jamur sendiri, ini terjadi secara vegetatif, secara seksual, dan secara generatif, secara seksual. Untuk reproduksi secara vegetatifnya, ini untuk jamur uniseluler atau bersel satu, ini dengan pembentukan tunas, di mana tunas akan tumbuh menjadi individu baru. Sedangkan untuk jamur multiseluler, ini ada dua, yang pertama ada fragmentasi atau pemutusan HIPA, di mana potongan HIPA yang terpisah ini akan tumbuh menjadi jamur baru. yang kedua, dengan pembentukan spora aseksual, di mana spora aseksual ini dapat berupa spora neospora dan konidiospora, atau tangke kotak spora. untuk reproduksi secara generatif sendiri, ini dengan cara pembentukan spora seksual melalui peleburan antara HIPA yang berbeda jenis, di mana secara mekanisme, secara sebesarnya, pertama HIPA yang positif dan HIPA yang negatif, ini masing-masing berkromosom haploid, ini akan berdekatan membentuk gametangium, lalu nanti gametangium ini akan mengalami plasmogami, yaitu peluburan sitoplasma, membentuk gigosporangium. Nah, gigosporangium ini dalam kondisi baik nanti akan terjadi karyogami atau peluburan inti, sehingga gigosporangium ini nanti akan memiliki inti yang diploid. Inti diploid gigosporangium ini akan segera mengalami pembelahan secara meosis, menghasilkan gigospora yang haploid. Nah, gigospora haploid ini akan berkecambah, membentuk spora neosporangium bertake pendek dengan kromosom haploid. Nah, dari spora neosporangium haploid ini akan menghasilkan spora-spora yang haploid. Dan spora-spora haploid ini akan jatuh di tempat yang cocok, maka akan berkecambah menjadi hipa jamur yang haploid. Nanti hipa ini akan tumbuh membentuk jaringan meselium yang semuanya haploid. Itu mungkin mekanisme secara garis besar pada reproduksi jamur secara generatif atau seksual. Oke, itu mungkin materi pembuka untuk jamur. Nah, untuk tugasnya yang pertama kalian jawab pertanyaan ini apakah perbedaan dari kapang, kamil, ragi, atau cendawan. Yang kedua, buatlah skema atau bagian reproduksi jamur secara aseksual dan seksual. Tugasnya kalian kerjakan di kertas lembar atau detik boleh nanti kumpulkan di e-learning. Mungkin itu saja materi jamur untuk hari ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya, minggu depan kita akan membahas klasifikasi jamur. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.